assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel pawon umirehan seperti biasa aku masih lagi ya mudah-mudah apa kabar semua semoga pada sehat-sehat dan bahagia selalu dan dimudahkan regi dan dimudahkan segala urusannya bunda-bunda nah ini aku awali aja dengan masak-masak betul ya seperti biasa ini aku masak goreng tempe nah ini aku udah matang aja goreng tempenya tinggal aku angkat mau ke piringan ya dan itu anak akulah lagi mau ngambil panci yaitu kesusahan kali ya mau ngerebus emi katanya lapar dan ini aku juga mau masak menu kedua gitu ya Bunda-bunda ini aku mau masak sayur pare gitu ya ini enak banget kayaknya udah lama enggak masak sayur pare gitu ya Bunda-bunda Oh ya Bunda-bunda aku juga mau ucapkan selamat datang kepada Bunda-bunda yang udah mengklik dan baru menemukan channel aku selamat datang ya di channel aku yang sederhana ini semoga bermanfaat dan terimperasi nah Bunda-bunda ini aku masukkan aja siparnya ya Bunda-bunda ini udah aku tumis bawang merah bawang putih sama cabai merah gitu ya Bunda-bunda nah ini aku aduk-aduk ya siparnya itu ya biar layu gitu ya Bunda-bunda nah ini juga aku udah eh potong-potong tadi ya siparnya sebelumnya udah aku bacem gitu ya udah pakai garam biar pahitnya gitu enggak terlalu pahit ya Bunda-bunda dan aku juga tambahin air gitu ya Bunda-bunda biar nantinya empuk dan jika ada suara-suara gitu ya itu aku lagi nyalain mesin cuci ya lagi nyuci dan ini aku juga tambahin penyedap rasa dua sendok aja gitu ya Bunda-bunda dan aku mau tambahin juga ya Bunda-bunda si sayur pare nya dengan gula nah ini aku kasih gula 2 sendok aja dan aku juga nih di sebelahnya lagi manasin minyak goreng gitu ya aku mau bikin kasreng atau gorengan gitu dari ikan teri soalnya ikan teri itu banyak yang nyisa jadi aku bikinin kasreng aja ya Bunda-bunda nah ini udah aku campurkan si ikan terinya sama terigu dan penyedap rasa bawang daun juga ya Bunda-bunda nah ini udah aku goreng aku gorengnya tipis-tipisin aja gitu ya Bunda-bunda ini enak loh Bunda dipakai makan gitu ya sama nasi Alhamdulillah ya Bunda-bunda ini udah setengah mateng tinggal nunggu aku digorengnya sampai garing gitu ya Bunda-bunda Oh ya mudah-mudah lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku apa ada yang sama nih lagi masak atau lagi beberes atau lagi rembahan atau lagi nyuci atau yang lainnya gitu ya Bunda-bunda nah ini aku juga masaknya ditemani dengan anak aku ya ini udah di makanin sedikit-sedikit tuh sama anak aku si kasrengnya sih gorengannya ya Bunda-bunda dan ini aku juga mau masukin si tempe gorengnya gitu ya ke tudung saji susun biar enggak berantakan gitu Nah ini anak aku lagi makan kasreng gitu ya Bunda-bunda ya Bunda-bunda aku juga mau ucapkan terima kasih yang udah subscribe komen juga aku ucapkan terima kasih semoga Allah membalasnya dengan bahan itu yang bener lipat ganda ya Bunda-bunda Nah ini masakan aku udah jadi aja ya Bunda-bunda ada tumis pare dan gorengan kasreng gitu dan aku tinggal beres-beres dapurnya ya Bunda-bunda aku masaknya yang sederhana aja nggak ada yang mewah-mewah gitu ya Bunda-bunda nah ini aku bersihkan di area kompornya biar semuanya bersih gitu ya Bunda-bunda dan aku juga mau ucapkan terima kasih juga yang udah nontonin video aku udah komen dan enggak komen juga aku ucapkan terima kasih ya Bunda-bunda dan aku juga mau ucapkan jika suka dengan video aku boleh di subscribe like komen juga ya biar berkembang channel aku seperti channel Bunda-bunda semua yang ini Bunda-bunda nah ini Bunda-bunda aku bersihkan juga si dinding dinding dapurnya ini walpapurnya aku lap-lap juga ya soalnya banyak minyak yang bercepratan gitu ya Bunda-bunda ini kultur banget ya area kompor gitu ya meja-mejanya juga ini tempat bumbunya juga aku angkatin juga biar semuanya bersih ya Bunda-bunda enakan kalau bersih ya Bunda-bunda di dapur itu ya Bunda-bunda nah ini aku juga mau benahin sih tadi masakan aku enggak aku masukin dulu ke tudung saji soalnya takutnya nanti pada bahasa gitu alat gitu ya Bunda-bunda dan ini aku lap-lapnya enggak aku gercep aku juga mau lap-lap kompor ini kontor banget si komponenya ini udah kusam gitu ya komponenya enggak aku lap itu merasanya enggak enakkan gitu ya Bunda-bunda dan si komponen enggak dipasang wallpaper gitu kemarin dipasang wallpaper tapi wallpapurnya udah rusak soalnya kemarin itu waktu bulan Ramadan aku bikin kue jadi si opennya itu terlalu panas mungkin ya jadi si wallpaper wallpapurnya meleleh gitu jadi aku copotin aja ya kelihatannya enggak enak gitu nanti kalau ada riskinya aku mau beli lagi gitu ya mau masang wallpaper lagi nah ini aku bersihkan juga nih si kolong-kolong dapurnya ya Bunda-bunda biar semuanya bersih dari minyak-minyak gitu ya Bunda-bunda nah ini aku bersih bersih juga nih di area atas kompornya ya Bunda-bunda dan aku beresin juga nih si wajan-wajannya nah ini aku udah beres yang lap-lap kompornya tinggal aku sapu-sapunya aja ya Bunda-bunda Alhamdulillah masak udah selesai ngelap-ngelap kompor dan meja kompornya udah selesai tinggal sapu-sapunya aja ya Bunda-bunda dan aku juga mau ucapkan terima kasih yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir semoga bermanfaat dan terhibur dengan video aku yang sederhana ini ya Bunda-bunda nah ini aku sapu-sapunya di dapur ya Bunda-bunda aku sapuin dari kolong-kolongnya juga ya Bunda-bunda banyak remahan-remahan dari tadi aku bekas masak ya Bunda-bunda nah ini banyak sekali ya sampah-sampahnya mau aku buang aja gitu ya Bunda-bunda tuh kelihatan banget ya Bunda-bunda sampah-sampahnya banyak banget ini ngeres banget gitu ya keinjak kaki juga nggak enakan gitu ya Bunda-bunda Oh ya Bunda-bunda nah aku juga mau ucapkan terima kasih juga yang udah emm menyaksikan ya dan nonton video aku dan udah komen juga dan udah seri juga ke tab komunitasnya dan maaf ya Bunda-bunda nih ada suara-suara itu ya ini aku dapingnya subuh hari gitu ya lagi terhim gitu nah ini aku udah selesai agih jamu aku angkat sampahnya yang aku mau buang ke eh tempat sampah gitu ya Bunda-bunda nah ini aku udah selesai isi sapu-sapunya tinggal aku sapu-sapu ke depan rumah gitu ya di tengah rumah maksudnya ya Bunda-bunda nah ini aku sapu-sapuin juga biar bersih semuanya ya kan enak udah bersih gitu ya Bunda-bunda nah inilah penampakan di ruang tengah ruang keluarga aku ya Bunda-bunda ini aku sapu-sapuin aja biar semuanya bersih ya Bunda-bunda dan aku lanjut nih Bunda-bunda setelah sapu-sapu bersih-bersih rumah aku lanjut dengan cuci perabotan dan bering-bering bekas masak tadi ya Bunda-bunda dan ini aku cuci juga si wajannya ya Bunda-bunda Oh ya Bunda-bunda aku juga mau ucapkan terima kasih ya yang udah nantan dan setia mudah-mudahan enggak musen dengan video-video aku yang sederhana ini ya Bunda-bunda dan aku gercik aja ya si cuci piringnya biar enggak bosan gitu ya Bunda-bunda nah ini aku cuci piringnya ya gitu Bunda-bunda ini udah hampir siang hampir setengah dua gitu jadi aku gercik aja ya Bunda-bunda mau istirahat ketemu tidur siang dan sambil nungguin barung juga nah ini aku gercik aja gitu ya Bunda-bunda ini cuci juga panci wajan gitu ya bekas tadi aku nungis pare gitu ya Bunda-bunda nah ini aku udah selesai isi cuci piringnya ya Bunda-bunda tinggal satu lagi dan aku mau beresin nih mau bersihin si tempat cuci piringnya nah ini lanjutnya Bunda-bunda sore harinya aku bikin cemilan sore hari ya aku bikin jasuki kayaknya enaknya memil di sore hari ya Bunda-bunda aku juga mau ucapkan terima kasih yang udah nontonin video aku gitu ya Bunda-bunda dari awas sampai akhir semoga bermanfaat dan maku maafkan jika ada salah-salah kata dengan kata-kata aku ya Bunda-bunda mungkin berlepotan gitu ya aku ucapkan terima kasih dan minta maaf ya Bunda-bunda nah ini aku tambahin ya Bunda-bunda sih jasukannya dengan susu dan keju ini mantap banget nah aku ucapkan terima kasih semuanya demikiannya video dari aku cukup sampai disini sampai ketemu lagi di video-video aku berikutnya aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol